laki tarot ms oke kita baca doa langsung ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik amin iya karena budu iya karena staini dinasyiratul mustaqim syiratul lazina anam ta'alaim gairul makdubi alaim ulatul amin oke kita lihat dengan virgo i analiz berarti virgo selalu analiz ya selalu memerhatikan oke kita lihat dengan pemerhatiannya virgo i analiz oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim please show me about the virgo for july dari tanggal 23 juli sampai 30 agustus please oke sampai tanggal 30 agustus 31 ya akhir bulan agustus untuk virgo bismillahirrahmanirrahim for virgo please oke allahu akbar sorry ya guys ya dikola ya dikola maaf ya guys bersin iku bersin sorry oke virgo increasing oke kita lihat kita lihat increasing hidupnya virgo masa lalu virgo masa yang baru aja kemarin terjadi wow masa yang akan datang untuk virgo oke what do you do and the outcome wow virgo virgo oke oke virgo what's going what's going on with you virgo oke virgo disini aku lihat ya kamu coba untuk membangun kembali nih fondasi kehidupan kamu ya dan kamu coba untuk menghasilkan suatu misi ya tujuan hidup kamu itu mau apa ya dan disini kamu coba membangun kembali kepercaya dirian kamu dan kamu ingin menyenang-nyenangi diri tapi jangan sampai ini ada cinta segitiga ya ini identik dengan cinta segitiga karena disini bisa ada perselingkuhan oke virgo so kesuksesan virgo ini di masa lalu ya kenapa di masa yang kemarin aja virgo ada suatu kesulitan kompetisi kenapa virgo disini kamu banyak banget ya untuk mempertahankan hidup aja itu kamu menjadi tutup lubang gali lubang untuk kehidupan kamu bahkan disini kamu menjadi kepo karena kehidupan kamu sekarang processing hidup kamu itu banyak kebingungan kenapa karena kamu kebanyakan analis ya selalu memerhatikan memerhatikan ibarat itu kepo ya sorry ya disini kan analis ya sudah terlihat kembang sudah terlihat sangat ya dari astrologinya jadi analis jadi kalau terlalu analis kan berarti memerhatikan kalau kamu terlalu memerhatikan nantinya kamu bingung karena banyaknya option-option yang akan datang kepada kamu ya yang ada disini kamu malah menjadi mencari keadilan bahkan disini bisa menjadi sebagian ini bisa dengan single atau double ini perjalanannya Virgo ya ini bisa ada dengan kejujuran keadilan atau karma ya disini jadi kalian harus benar-benar Virgo disini soalnya kalian menjadi orang yang munafik dalam perjalanan hidup kalian jadi memantau aja ya memantau apa yang terjadi kamu menjadi orang yang tidak banyak bicara dan kamu hanya memerhatikan karena analis disini kamu juga menjadi ingin tahu apa aja yang membuat kamu tuh kok menjadi sulit menjadi bingung gitu karena kenapa sebenarnya yang membuat bingung itu adalah diri kamu sendiri karena kamu terlalu banyak analis terlalu banyak memerhatikan terlalu banyak memperbandingkan tidak ada yang perfectionist aku tahu Virgo Libra Pisces dan Aries itu sangat perfectionist sangat perfectionist so tidak ada dalam kehidupan itu yang perfectionist tidak ada hanya Tuhan yang ada Allah SWT yang perfect so karena disini kalau kamu tetap menjadi seperti ini tetap mencari kesenangan pribadi dan apapun yang kamu gali apapun yang kamu tanam padahal kamu juga bosan gitu loh ibaratnya gini ih gue kan udah nanam berapa kali ya udah berapa lama kok gak numbuh-numbuh gimana mau numbuh kalau kamu aja bingung terlalu banyak halusinasi terlalu banyak impian terlalu banyak berharap tentang opsion-opsion yang datang ke kamu nah disini kamu menjadi sulit sendiri jadinya ya kompetisi dalam diri sendiri mencari lagi tahu musababnya gimana tapi kamu gak gak mahami kamu harus interpeksi diri di dalam diri kamu ini ya karena nanti ujungnya kalau kamu begini terus ya bingung dan kamu selalu ingin tahu tentang orang lain ya kamu akan mendapatkan menjadi orang yang serakah dan tidak ada kejujuran kebohongan ujungnya apa masa yang akan datang kamu adalah keadilan karma ya nah oke the bottom of the deck disini ya oke yang aku lihat sih ya oke sebenarnya kalian ini ada sebagian ya ada sebuah drama dalam kehidupan kalian ya dalam cinta baru ya kalian banyak drama hingga akhirnya kalian mengendingkan drama ini ya dan kalian menyadari coba berpikir kembali tentang kehilangan ya kestabilan hubungan kalian apa yang telah kalian beri selama ini membuat kalian banyak penyesalan karena kalian merasakan terbunuh dengan perbuatan kalian sendiri yang membuat kalian tidak mempunyai ya masa depan yang cerah dan kalian bingung dalam memilih keputusan hingga kalian coba lagi untuk memulai lagi ya cinta yang baru ya itu yang membuat kalian menjadi juggling dalam keuangan juga hubungan ya karena disini karena disini ya adanya kebahagiaan di luar kebahagiaan kalian jadi karena keuangan ya disini dan kalian coba untuk move on ya dari adanya perselingkuhan ya dengan cara ya kalian mencoba menguatkan diri walaupun kalian tidak kuat ya tapi kalian bukannya menyelesaikan tapi kalian memberikan cinta kembali nih ya itu yang membuat kalian suka dengan gambling pertaruhan jadi kalian ini suka dengan sesuatu yang tantangan gitu jadi kalian suka mencoba mengetes ya analis itu kan mengetes melihat ya so ini aku bilang ya jadi kamu tuh gimana kamu mau sukses gimana kamu mau apa namanya bahagia kalau kamu aja tidak menyadari gitu loh kesenangan kamu itu terkadang bukan terkadang ya bahkan itu membuat kamu bingung sendiri disini ya so aku harap ini reshoni buat kamu oke kita lihat dengan wisdomnya untuk virgo Bismillahirrahmanirrahim untuk virgo please Allah khabar kindness seperti yang aku bilang berbuat baik lah kindness oke jadilah berbuat baik bagus banget ya making new friends ya jadi setiap orang yang kamu temui jangan dikasih harapan ya virgo ya jangan dikasih harapan terutama tentang cinta tapi jadilah dia menjadi teman barumu saja ya kasihlah harapan sebagai teman bukan sebagai cinta oke virgo aku harap ini reshoni buat kamu ya jangan lupa di subscribe di like dan di comment channel aku laki tarot ms and thank you very much for young cross watcher thank you thank you and good luck for you bye bye